Intro Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN 11 Kalimantan Selatan Senin pagi didemo belasan orang yang terdiri dari Komite Antikorupsi Indonesia atau Kaki Kalsel Mereka menyampaikan aspirasi dugaan adanya intervensi dari Oknum Kementerian PUPR Pusat terkait pengerjaan sejumlah proyek di Kalsel yang tidak melibatkan perusahaan daerah Dengan dikawal aparat kepolisian belasan pendemo dari Kaki Kalsel berorasi di depan Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 11 Kalimantan Selatan di Jalan Brikjen Haji Hasan Basri Pendemo menyampaikan aspirasi dugaan adanya intervensi dari Oknum Kementerian PUPR Pusat terkait pengerjaan sejumlah proyek di Kalsel sehingga tidak melibatkan perusahaan di daerah Di antaranya paket preservasi Jalan Anjir Pasar tahun 2020 dan preservasi Jalan Handil Bakti dengan nilai ratusan miliar rupiah Masa berharap pengerjaan jalan harus sesuai jadwal dan pihak Balai Besar berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalsel agar jangan sampai jalannya dibangun dengan anggaran besar tersebut rusak setiap tahun akibat angkutan batu bara yang melebihi tonase Menurut mereka hal itu sama saja dengan pemborosan keuangan negara akibat mandulnya perdaangkutan Jalan Raya Agar pemerataan dalam berusaha dan juga memajukan ekonomi masyarakat Ketika bahwa paket-paket khususnya asam-asam kelehari seperti ketahui bahwa paket tersebut sering dilalui oleh angkutan batu bara Artinya kita memberikan pengawasan agar Balai Besar yang secara manajerial Satker Wilayah 1 dan Satker Wilayah 2 agar koordinasi dengan pemerintah Provinsi bagaimana efektifnya perdaangkutan Jalan Kalau tidak efektif kan sama saja dengan pemborosan Sementara Kabak TU BBPJN 11 Kalsel Ibrahim mengatakan aspirasi yang disampaikan pendemo akan disampaikannya dengan pimpinan agar bisa ditindak lanjuti Ada batasan-batasan keunangan yang ada di Kementerian PO yang dilalui apa, PUPR yang telah dibagi-bagi Jadi tentunya itu harus kita tetap kedepankan Jadi tidak bisa kita melebihi dari kusi kita masing-masing Jadi insya Allah apa-apa yang dijadikan aspirasi ini akan kami segera koordinasikan dengan pimpinan maupun unor-unor kami di lingkungan Kementerian POA Usai berdemo di kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 11 masa melanjutkan aksi di kantor Kejati Kalsel untuk meminta kejaksaan mengawasi sejumlah proyek besar yang ada di Kalsel Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfidarlan dan Pahrulani melaporkan